Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang teori disonansi kognitif Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 9 Ada Nisrina dan Tisa, Oris Tafitria, Safira Heronisa Lalu ada Mujitriani dan juga Mbak Titis Ya, langsung aja ke materinya, kalian tau gak sih apa itu disonansi kognitif? Ya, disonansi kognitif ini adalah perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang bertentangan Dan ini itu memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut Jadi, orang yang mengalami disonansi kognitif mempunyai pemikiran dan perilaku yang saling berkembangan Seperti contoh berikut ini Muji suka makan junk food, tapi Muji juga ingin tetap hidup sehat Gimana ya cara ngatasinya? Aku kan suka makan junk food, tapi aku juga pengen hidup sehat Ada caranya loh, cara pertama kita harus merubah sikapnya sehingga menjadi konsisten Wah, kalau begitu berarti saya harus mengurangi junk food dong dan harus mulai kuliah hidup sehat Nah, lalu ada lagi cara kedua yaitu dengan merubah kognisi tentang perilakunya Hmm, makan junk food gak buruk-buruk banget kok daripada ngerokok Jadi, masih fine-fine aja lah makan junk food Atau cara ketiga yaitu mencari informasi baru tentang hal itu Oh, ternyata makan junk food juga gak apa-apa ya Asal diimbangi dengan makanan yang bergigi Nah, akhirnya Muji bisa mengatasi disonansi kognitifnya Dengan cara merubah perilakunya menjadi mengurangi junk food dan mulai hidup sehat Sekian video dari kami, semoga videonya bermanfaat Prahobinya mohon maaf, thank you for your attention, bye-bye Created using Paltoon